Jangan dorong dulu ya. Sidang hanya berjalan 30 menit, selesai sidang, Rasip melenggang keluar pulang ke rumahnya. Nasib jauh berbeda dialami Jamal, seorang sopir angkot. Hingga kini ia masih ditahani Polres Jakarta Barat lantaran penumpangnya meloncat dari angkotnya hingga tewas. Kasus ini kemudian mengundang simpati dan dukungan, termasuk dari kalangan praktisi hukum. Kita sih kemarin kan sudah memasukkan surat permohonan untuk penangguhan penahanan, dan kita memang tadi baru memasukkan permohonan untuk pencabutan BHP yang sebelumnya, dan untuk kita mau mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguatkan posisi dari klien kita Pak Jamal. Beberapa orang pengurus angkot KWK serta rekan tersangka pun datang untuk memberikan dukungan. Namun sayang pihak kepolisian tidak membitahukan ruangan tempat penahanan Jamal. Hingga saat ini Jamal, sopir KWK yang menjadi tersangka akibat meninggalnya seorang mahasiswi Universitas Indonesia masih ditahan di Satlantas Polres Jakarta Barat. Namun kasusnya sendiri masih belum dapat dipastikan karena pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan mengenai perihal tersebut. Jika kasus yang menimpa Jamal dikaitkan dengan Rasid Rajasa tentu meninggalkan sejuta tanya. Pasalnya anak dari Menko Perekonomian tersebut juga merupakan tersangka yang menewaskan dua orang korban. Namun nyatanya Rasid sama sekali tidak ditahan. Masyarakat dan media harus memonitor kenapa kasus Rasid ini dia tidak ditahan gitu kan. Tetap apapun juga dia kena undang-undang lingkaran dan ancamannya tetap besar bagi dia gitu kan. Jadi seharusnya tetap ditahan? Seharusnya tetap ditahan. Di depan hukum harus sama apapun alasannya. Kalau dia sakit kan dibantar. Apriani ditahan, Andika ditahan, supir angkot ditahan. Setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Akan tetapi penafsiran pelaksanaan hukum itu kerap tergantung aparat penegaknya. Bambang Haryanto, Kartika Bagus, Jakarta.